Masya Allah, ini nampaknya jamaah datang dari tempat yang jauh, betul? Ustaz tahu dari mana? Itu ibu-ibu masih ada di atas mobil belum turun? Mobil-mobil angkutan, setiap tetes bensinnya, setiap langkah kakinya, setiap ayunan tangannya, setiap tetes puluh keringat dan air matanya, semuanya bernilai pahala jihad visabilillah insya Allah. Amin ya Rabbal, alamin. Apa judul tema Tauziah kita? Menjalin uhuwa untuk mewujudkan masyarakat cinta ulama dan negara. Ada orang Jawa, betul? Ada orang Sunda, betul? Ada orang Bugis Makassar, betul? Ada orang Dayak, betul? Ada orang Melayu, betul? Ini bermacam ragam berbeda suku bahasa. Tapi dia diikat dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan. Ikatan yang kedua adalah, Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Siap jaga NKRI? Takbir! Jadi yang menyatukan kita ini dari Sabang sampai Papua, beraneka rupa pulau warna, itu adalah karena keberkahan Allah SWT. Betul? Pancasila, satu ketuhanan yang maha, Esa. Maka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan, apa dia bunyinya? Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ustadz kok ingat, saya yang baca itu setiap hari Senin, petugas upacara. Sudah dua tahun ini anak-anak tidak lagi upacara. Sudah dua tahun anak-anak tidak menyanyikan lagu bangsa Indonesia. Sudah dua tahun anak-anak tidak hadir bertemu tatap muka. Anak-anak tetap belajar online. Bahayanya alumni online. Pakai jilbab, tapi pakai celana pendek. Kenapa? Karena yang penting nampak setengah badannya. Alhamdulillah sekarang sudah bertatap muka. Yang tidak online, yang bertatap muka, yang jilbabnya menutup kepala, kainnya menutup kaki. Anak-anak dari Pondok Pesantren. Pondok Pesantren Putra Putri Ulul Albab. Pendidikan formal, non-formal. SMP Ulul Albab, Madrasah Alia, setiap peradaban. Dapatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hai guys. Orang Amerika membawa orang Afrika pada tahun lima puluhan diletakkan di kebun binatang. Fakta, nyata, bukan hoax. Di Amerika, orang berkulit hitam masuk kuliah, disediakan kursinya di luar. Mereka belum bisa menerima perbedaan warna. Orang kulit putih keluar di dalam, belajar di kelas. Orang kulit hitam di luar. Orang kulit hitam dijadikan sebagai Buddha, dijadikan sebagai hamba sahaya. Bagaimana dengan Islam? 14 abad yang lalu, kita kenal muazzin Nabi Muhammad SAW ketika Nabi sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah pada tahun delapan hijrah. Nabi meminta Bilal naik ke atas Ka'bah. Bilal memandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Bilal yang berkulit hitam? Kenapa bukan Abu Bakar? Kenapa bukan Usman yang kaya? Kenapa bukan Ali yang perkasa? Kenapa bukan Umar? Kenapa Bilal? Karena Islam mau menunjukkan tidak ada perbedaan warna kulit. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min Turab. Adam diciptakan dari tanah. La farqah bin al-Arabi wal-Ajab. Tak ada beda antara Arab dengan yang bukan Arab. Wa la farqah bin al-Abiati wal-Aswad. Tak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Semuanya sama dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diajarkan Islam 1400 tahun yang lalu. Jelas? Suara saya jelas sampai ke belakang. Memang kalau kepanasan kadang-kadang nggak jelas. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bercerita masalah persaudaraan, Nabi Muhammad mempersaudaraan. Ada orang yang keturunan Nabi Ibrahim. Punya anak namanya Ismail. Ismail punya anak cucu-cicit ke bawah. Itulah dia orang Quraisy. Nabi Muhammad SAW bin Abdul Muttalib bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay. Keturunan Adnan cucu-cicit Ismail. Anak kandung Nabi Ibrahim AS. Darah biru. Ada lagi orang Yahudi. Siapa itu Yahudi? Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Quraisy. Yahudi Qainuqa. Yahudi Khaybar. Nabi Muhammad SAW. Satu jalur. Jalur orang Yahudi. Nabi Ibrahim. Punya anak namanya Ishaq. Punya anak namanya Yaakob. Yaakob punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuzah. Cucu-cicit keturunan Yahuzah. Itulah dia Yahudi. Lalu kemudian Nabi Ismail. Nabi Ibrahim. Punya anak namanya Ishaq. Punya anak namanya Yaakob. Yaakob punya nama lain. Namanya Israel. Anak cucu keturunan Yaakob. Adalah Bani Israel. Ada orang Arab Qurais. Ada Arab yang bukan Qurais. Ustaz Somal ini kan tanya. Ada darah-darah Arab. Saya keturunan Arab. Apa Arab maklum? Ada Arab yang Qurais. Ada Arab yang bukan Qurais. Ada Yahudi Bani Nadir. Ada Yahudi Bani Qurayza. Ada Yahudi Khainuqa. Ada Yahudi Khaybar. Ada sahabat Nabi yang bukan Arab. Berasal dari Persia. Namanya Salman Al-Farisi. Ada sahabat Nabi yang datang dari Afrika Utara. Namanya Bilal bin Rabah. Mikdad bin Aswad. Ada sahabat Nabi yang datang dari Rum. Namanya Suhaib Ar-Rumi. Nabi tidak pernah membeda-bedakan mereka. Semuanya disatukan di dalam masjid. Orang kalau sudah masuk dalam masjid. Tuhannya sama. La ilaha. Nabinya sama. Ashadu Anna Muhammadan. Rasulullah. Qiblatnya sama. Fawalli wajhaka shatral masjidil aram. Sujudnya sama. Menempel keningnya ke lantai. Mau pejabat. Mau putih. Mau hitam. Mau cantik. Mau jelek. Mau ganteng. Maka keningnya tetap menempel ke lantai. Mentang-mentang pejabat sholat di masjid. Allahu Akbar. Pas sholat keningnya nempel ke tiang. Tidak sah. Tujuh anggota tubuh. Mesti menempel ke lantai. Dua ujung kaki. Dua lutut. Dua tapak tangan. Satu kening. Dua ujung kaki. Dua lutut. Dua tapak tangan. Satu kening. Menempel ke lantai. Menunjukkan bahwa kita lemah. Rendah. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitulah hebatnya Islam mengajarkan kita. Abdul Somad berada di atas pentas. Pentasnya di atas karpet. Di atas karpet ada kursi. Ilang kursinya. Mudah-mudahan. Semua yang berkontribusi dalam acara ini diberikan Allah pahala berlimpah. Mohon nanti panitia semua karpet dipulangkan dalam keadaan bersih. Dan baik-baik yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah yang dapat tenda dengan yang tidak dapat tenda lebih mulia yang dapat tenda? Belum tentu. Apakah yang berada di atas karpet merah. Berada di atas karpet hijau. Berada di alun-alun. Berada di pentas yang cantik dan indah. Lebih mulia daripada yang kena panas. Belum tentu. Semuanya akan masuk surga karena keikhlasannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ala yanzuru ila ajasamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu. Kalau Allah melihat bentuk tubuh. Gajah lebih dulu masuk surga. Walaila suharikum. Allah tidak melihat rupa kamu. Yang dilihat Allah adalah. Qulubikum wa'amalikum. Hati dan amal perbuatan kamu. Hati yang bersih dari hasad. Hati yang bersih dari dengki. Hati yang bersih dari iri. Hati yang bersih dari dendam ke suman. Lebih baik pakai baju hitam tapi hatinya putih. Daripada pakai baju putih hatinya. Loh, nyindir saya. Yang hadir ini semuanya hatinya bersih. Dari mana usah tahu hatinya bersih. Dia tidak dapat tenda. Paling belakang nongkrong di bawah pohon kayu. Tetap gak merajuk pulang. Mana mereka? Itu yang di ujung sana. Gak tahu suara sampai apa tidak. Kalau suara sampai, angkat tangan kanan. Sampai. Masya Allah. Tabarakallah. Siapa yang masuk surga? Bukan orang kaya. Siapa yang masuk surga? Bukan pejabat. Siapa yang masuk surga? Bukan orang darah biru. Siapa yang masuk surga? Orang yang tidak bisa ditolong dengan harta. Yang tidak bisa ditolong dengan anak. Orang yang berjumpa dengan Allah. Dalam keadaan hati yang tulus, bersih dan ikhlas. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad hatinya bersih. Jangan ada dendam kesuman. Jangan ada sakit hati. Baik-baik saja. Tapi jangan gara-gara saya bilang jaga hati, bersihkan hati. Allah tidak lihat wajah. Allah tidak lihat bentuk tubuh. Allah tidak lihat badan. Allah hanya lihat hati. Besok anak sekolah gak mandi pagi. Wajahnya, ilernya, taik matanya. Pasti tanya sama guru. Kamu gak mandi? Inna Allah hala yan zuru ila ajasamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu. Tidak melihat rupa kamu. Allah melihat hati kamu. Gak segitunya juga kali. Makanya kita pagi-pagi sudah berwuduh. Melihat wajah dicermin. Allahumma kama hassan tahalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana sudah kau perbaiki bentuk tubuh fisik wajah badanku. Maka perbaikilah akhlakku. Ini mesti ditanamkan ke anak kita, Bapak Ibu. Saya ini dari pulau Sumatera. Dari pulau Sumatera ini, manggil paman, itu manggilnya tulang. Paling beruntung orang Sumatera kalau nikah sama orang Jawa. Sampai di Jawa, dipanggil emas. Yang rugi orang Jawa. Begitu nikah sama orang Sumatera, dipanggil tulang. Tapi mereka tidak pernah menyatakan, mengejek, merendahkan, menjatuhkan. Karena mereka sudah paham, sudah ngerti bahwa ini hanyalah panggilan. Ini adalah bahasa. Tujuannya sama. Mau dipanggil emas, mau dipanggil tulang. Itu adalah menghormati dan memuliakan. Makanya saya dimuliakan oleh Pak Protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausia yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram, Ustadz Abdul Somar. Gak pernah saya dipanggil orang. Berikut ini mari kita dengarkan tausia yang akan disampaikan oleh Somar. Begitu juga ketika kita memanggil Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa shafi'ina wa zukhrina wa kurrati a'yunina Muhammad. Kita semua memuliakan Nabi Muhammad. Karena kita bukan apa-apa. Dan kita bukan siapa-siapa. Kita hanya mengharapkan syafaatnya. Pada hari tak ada berguna anak, tak ada guna jabatan, tak ada guna harta. Yang kita bawa hanyalah amal, soh. Soleh, bukan somat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kita memang suku Jawa. Kita memang suku Sunda. Kita memang suku Dayak. Kita memang suku Bugis Makassar. Kita memang suku Batak. Kita memang suku Melayu. Tapi semua itu adalah takdir yang sudah dipilihkan Allah SWT. Ruh itu belum ada bulunya, belum ada kukunya, belum ada darahnya, belum ada dagingnya. 40 hari dalam perut Ibu dalam bentuk air. Namanya sperma. 40 hari dalam bentuk air berubah jadi darah menempel di dinding rahim. 40 hari berubah dalam bentuk daging dalam rahim Ibu. Air 40 hari. Darah 40 hari. Daging 40 hari. 120 hari. Empat bulan. Yursalul Malaku dikirim malaikat. Malaikat masuk ke dalam perut Ibu-Ibu orang Jawa. Kita ditakdirkan jadi orang Jawa. Keluar anaknya dari orang Jawa. Peripun kabar, jenengnya sempen sopong. Ditakdirkan masuk ke dalam perut orang di Sulawesi Selatan. Agak kereba, baji-baji. Ditakdirkan masuk ke dalam perut orang Pasundan. Kumaha atu damang. Dimasukkan ke dalam perut orang Inggris. How are you today? Wow, amazing. Ditakdirkan masuk ke dalam perut orang Arab. Kayfahadu, bikhir. Ditakdirkan masuk ke dalam perut orang Tiongkok. Belum belajar. Ini adalah takdir. Ada yang pernah minta jadi orang Dayak. Ada yang pernah minta jadi orang Batak. Ada yang pernah minta jadi orang Bugis. Ada yang pernah minta jadi orang Melayu. Kita terima takdir Allah ini dengan senang hati. Lalu kemudian kita meminta hidayah pagi, petang, siang malam. Ihdinas siratal mustaqib. Dan kita semuanya. Inna khalaqanakum min zakari wa unsa. Kami jadikan kamu dari laki-laki. Dan manusia ini diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Dari Adam dan Hawa. Allah itu menciptakan makhluk dua. Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Asep. Mohon maaf kan Asep nyampus ini. Min zakari wa unsa. Wajalnakum su'uban wa qabailah. Bersuku-suku berbangsa-bangsa. Lita arafu. Untuk saling kenal-mengenal. Maka akhirnya hari ini pun kita kenal-mengenal. Abdul Somad datang dari pulau Nun. Jauh disana Sumatera namanya. Ada satu pulau Sumatera. Di pulau itu macam-macam suku bangsa. Ada Aceh. Ada Minangkabau. Ada Batak. Ada macam-macam. Gak ingat. Salah satunya Melayu. Bukan Melayu bahasa Jawa. Melayu bahasa Jawa artinya lari. Lalu kemudian terbang dari Riau menuju Jakarta. 1 jam 40 menit. Transit 2 jam. Dari Jakarta naik pesawat lagi. Sampai ke Balikpapan. Dari Balikpapan naik pesawat lagi. Sampai ke Tanjung Selor. Dari Tanjung Selor naik pesawat lagi. Sampai ke Tanjung Palas. Dari Tanjung ke Tanjung. Akhirnya bertemu dengan Bapak Ibu di Panca. Masya Allah. Tabarakallah. Ternyata wajah orang di Pulau Sumatera dengan di Panca Agung. Oh. Sudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Kalau kita pahami begini. Kita tidak bangga karena suku kita. Kita tidak sombong karena suku kita. Kita tidak angkuh karena suku kita. Tapi kita diciptakan Allah untuk saling kenal mengenal. Untuk saling menghormati. Untuk saling menghargai. Siapa yang paling mulia diantara kita? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia. Yang paling takut kepada Allah. Siapa yang paling mulia diantara kita? Khairun nas. Anfa'uhum linnas. Yang paling mulia adalah. Yang paling bermanfaat buat orang lain. Yang tampil saat ini hanya tiga orang. Pertama. Protokol. Yang kedua. Pak Kades. Yang ketiga. Abdul Soman. Padahal yang paling besar jasanya adalah. Yang masang tenda. Bapak ibu bisa ngumpul semua ini kan karena ada tenda. Tapi dia tidak ingin tampil ke depan. Walaupun dia paling berjasa. Dan protokol tidak ada meminta. Berikut ini mari kita dengarkan. Sepatah dua patah kata sambutan dari pemasang tenda. Tidak ada. Siapa yang paling berjasa ini? Ustaz Abdul Soman bisa sampai di depan ini. Dari mobil bisa berdiri di sini. Karena dikawal oleh bapak-bapak TNI Polri. Dari Polda. Dari Babinsa. Dari Kokam. Macam-macam. Oh macam-macam. Mereka mengawal di kanan dan kiri. Bayangkan kalau Ustaz Abdul Soman tidak dikawal tadi. Copot lengan sama kakinya. Cuma jamaah mau menari. Mereka berjasa. Tapi tak ada mereka tampil ke depan. Tak ada mereka diminta kata sambutan. Ceramah Ustaz Abdul Soman siang ini. Abdul Soman pun tidak ingat. Entah apa yang diceramahkannya. Hilang dihembus awan. Tapi direkam. Nih. Siapa yang merekam. Nih. Biasanya kameramennya ada. Tapi karena kepanasan dia pun lari. Ditinggalkannya aja kamera. Mudah-mudahan kamera ini hidup. Hidup atau mati nih. Alhamdulillah. Di akhir acara saya pernah cerama. Di akhir acara saya bilang. Pak kameramen. Tolong saya minta rekamannya. Mau dibawa pulang. Kata kameramen. Mohon maaf pak. Itu tadi cuma gaya-gaya aja. Bapak ibu yang ni uliyakan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bahwa semuanya berjasa. Yang masang tenda. Yang masang kamera. Yang mengamankan. Yang masang karpet. Bayangkan kalau tiba-tiba hujan. Hari ini cerah terang benderang. Ini kenapa? Karena ada pawang. Betul. Kok betul? Ini karena doa para kiai, para alim, para ulama, para aba'ib. Mereka tadi malam baca yasin, bernasar, solat hajan. Ya Allah. Jangan turunkan hujan. Ya Allah. Mereka lupa ngasih tahu. Jangan terlalu panas. Akhirnya panasnya menyengat. Luar biasa. Saudaraku, kau disana kepanasan, sama aku juga panas disini. Kau disana berdiri, sama aku juga berdiri disini. Bedanya apa? Kamu cuma berdiri, aku sambil ngomong disini. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita mau menjaga ukhwa. Langkah yang pertama adalah. Kita mesti saling menghormati. Dan saling menghargai. Bahwa kita ini sama. Sama-sama diciptakan dari tanah. Karena kita berasal dari Adam. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Jangan tersinggung. Yang gak berasal dari Nabi Adam, tolong angkat tangan. Alhamdulillah gak ada. Kalau ada yang angkat tangan, saya bukan dari Adam. Berarti keturunan monyet. Kita ini semuanya berasal dari Adam. Saya gak percaya, Pak Ustadz. Kalau memang kita berasal dari Adam, kok wajahnya beda-beda. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang tinggi, ada yang pendek. Jadi ceritanya Nabi Adam punya keturunan, keturunan, keturunan. Ada namanya Nabi Noh. Pada zaman Nabi Noh datang banjir bandang. Akhirnya semuanya mati. Tinggal anaknya tiga. Satu namanya Sam. Satu namanya Ham. Satu namanya Yafes. Yang Yafes ini putih banget. Seperti saya. Yang satu ini lagi namanya Ham. Yang Ham ini hitam sekali. Yang satu lagi Sam. Agak-agak kuning. Nah itulah dia bergabung menikah. Makanya lahir macam-macam warna kulit. Orang Barat terbang dari Amerika. 12 jam. Sampai ke Indonesia. Pergi ke Pulau Bali. Berjemur di Pantai Kuta. Mereka berjemur itu biar supaya hitam. Makanya yang hitam jangan sedih. Nggak perlu naik pesawat sudah. Bayangkan itu. Beli tiket, naik pesawat, libur, cuti, sewa hotel. Cuman mau berjemur di pantai biar supaya. Jadi kalau ada orang yang risau. Saya Pak Ustaz malu. Mau ke kampus, mau sekolah. Karena saya hitam. Makanya tiap hari makan, minum jus bengkawang. Kok nggak glowing ya? Pede saja dengan warna kulitmu. Kenapa? Karena itu adalah hadiah yang diberikan Allah SWT. Allah tidak lihat kau warna kulit apa. Tapi kalau kau soleh, kalau kau baik, maka kau lebih dulu masuk surga. Seperti Nabi mengatakan Bilal masuk surga. Bilal bin Abi Rabah masih di dunia. Tapi suara sendalnya sudah didengar Nabi masuk ke dalam surga jannatul firdaus. Bilal bin Abi, Bilal bin Rabah di dunia. Dia azan mengandangkan di atas Ka'bah. Dimuliakan Allah. Walaupun dia kulitnya hitam, legam. Begitulah Allah memuliakan manusia. Tidak dipandang suku dan bangsa. Tidak dilihat bahasa. Yang dilihat adalah Kita ini dimuliakan Allah dengan Islam. Akhirnya kita bersahadat. Siapa yang membuat kita bersahadat? Para kiai, para abaib, para alim, para ulama. Kita berterima kasih dengan mereka. Kita kirimkan Al-Fatihah. Kita doakan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu membalas kebaikan-kebaikan mereka. InsyaAllah. Amin.